Oke, selamat datang di kelas Figma Dasar, di kelas Okuri. Pada video kali ini kita akan belajar tentang Prototype ya. Jadi, apa itu Prototype? Kita akan cari dulu. Oke, Prototype atau Purwa Rupa adalah rupa yang pertama gitu, atau rupa awal, atau standar ukuran dari sebuah produk. Dalam bidang desain, sebuah Prototype dibuat sebelum dikembangkan, atau justru dibuat khusus untuk pengembangan sebelum dibuat dalam skala sebenarnya, atau sebelum produksi secara massal. Atau kalau di aplikasi sebelum kita membuat aplikasinya, kita membuat dulu Prototype-nya seperti itu ya. Jadi, Prototype ini hampir mirip dengan aplikasi sebelum aplikasi itu dibuat. Sebelum masuk ke Prototype, di sini kita punya lembar kerja kosong, kita akan buat frame dengan ukuran desktop ya. Dengan ukuran desktop, lalu kita akan menamakan desktop ini, desktop 1. Lalu kita coba namain ya. Namain... Namanya layar 1. Terlalu kecil, kita akan besarkan ya. Oke, ini layar 1 ya. Kita sudah punya layar 1. Selanjutnya, kita akan buat button di sini, untuk menuju layar 2. Untuk menuju layar 2. Kita copy. Ini kenapa ada di belakangnya, karena seperti yang sudah kita pelajari di awal tentang layar ya. Jadi, rectangle 1 ternyata ada di atas layar 1. Jadi, kita harus menarik layar 1 ke atas ini. Kita ganti menjadi menuju layar 2. Oke, ini menuju layar 2. Oke, ini layar 1. Oke, selanjutnya. Kita akan membuat layar 2. Kita copy saja ya. Desktop 2 di sini kita namai layar 2. Di sini menuju layar 2. Eh, di sini menuju layar 1. Sorry, ini untuk balik ya. Lalu, kita buat satu lagi menuju layar 3. Atau menuju gambar deh ya. Kita coba menuju gambar. Oke. Kita ubah warnanya supaya kelihatan beda. Seperti ini, ini warnanya putih. Oke, selanjutnya kita akan membuat gambar ya. Kita akan membuat gambar di sini. Caranya masih tahu ya. Dengan unsplash. Kita animal saja. Oke, sudah 100%. Di sini ada menuju layar 1. Menuju layar 2. Kita ganti. Layar 2. Seperti ini ya. Kita punya button-button di sini. Oke. Selanjutnya kita akan menghubungkan 3 frame ini. Untuk menjadi 1. Jadi ketika di klik menuju layar 2. Akan menuju layar 2 ini. Diketik gambar. Akan menuju gambar sini. Seperti itu ya. Oke. Untuk menjalankan prototipenya. Di sini ada fitur share. Di sebelah. Share di sini ada present. Kita klik presentnya. Di sini sangat. Bisa dibilang. Sangat random ya. Atau layar yang pertama. Yang dipunculkan adalah layar pertama. Di sini layar 1 ya. Di sini layar 1 yang ditampilkan. Selanjutnya kita klik layar 2. Ternyata tidak mau. Bagaimana caranya? Kita klik button-nya. Lalu klik prototype. Di sini ada. Plus ya. Icon plus. Jadi kita tarik. Ke sini. Menuju layar 2. Selanjutnya. Kita ke sini lagi. Karena ini menuju layar 1. Kita arahkan ke layar 1. Dan ini. Menuju gambar. Kita akan arahkan menuju gambar. Oke. Di gambar di sini ada menuju layar 1. Kita tarik saja. Ke layar 1. Dan di sini ada layar 2. Kita tarik ke layar 2. Seperti ini. Nah di sini kita akan melihat ada icon share ya. Atau present. Sorry. Icon present menandakan ini adalah layar yang pertama. Jika kita membuat prototype mungkin kita akan membuat splash screen. Atau login ya. Untuk yang pertama ini bisa digeser-geser juga. Tinggal kita pilih. Oke. Ini kita sudah dapat ya. Sekarang kita coba untuk refresh. Prototype yang akan kita buat. Di sini ketika saya klik. Di sini ada warna biru-biru ya. Menandakan dia bisa di klik. Kita klik ya. Menuju layar 2. Apakah benar? Yes. Benar. Sekarang kita akan menuju ke layar 1. Oke. Benar ya layar 1. Layar 2. Kita coba menuju gambar. Menuju gambar. Nah. Digambar di sini. Kita bisa menuju layar 1 atau menuju layar 2. Kita coba menuju layar 1 ya. Oke. Nah. Dengan membuat seperti ini kita sudah membuat prototype ya. Kita sudah membuat prototype yang bisa di klik-klik. Sesuatu kali kita. Dengan catatan kita sudah. Apa namanya. Menyambungkan. Dari button. Menuju layarnya. Oke. Dengan tampilan seperti ini mungkin agak kaku ya. Jadi ketika di klik langsung. Cetek-cetek gitu. Apa ya namanya. Sangat kaku. Kita bisa membuat. Di sini juga. Prototype-nya animasi ya. Animasi. Mungkin di sini kita mau ubah. Dulu. Untuk backgroundnya. Jadi warna kuning. Oke. Seperti ini ya. Bagaimana cara kita membuat animasi supaya tidak kaku seperti ini. Nah. Kita bisa klik. Prototype. Lalu kita klik. Bagian mana yang akan kita berikan animasi. Di sini ada interaction detail. Untuk. Apa namanya. Metodenya bisa on-click. On-rack. Dan sebagainya. Animasinya. Kita mungkin bisa pakai. Smart animate. Ini akan dibahas. Di kelas selanjutnya. Nah. Bisa smart animate. Kita coba smart animate ya. Menuju layar satu. Kita coba. Disolve. Menuju gambar. Ini. Kita coba. Menggunakan. Move out. Seperti itu ya. Kita coba ya. Kita coba ya. Oh ini masih ada lagi. Menuju layar satu. Kita coba push. Menuju layar dua. Kita coba. Yang belum apa ya. Slide out. Kita coba ya. Disini kita refresh. Terlebih dahulu. Kita coba menuju layar dua ya. Nah. Nah. Lebih. Enak ya. Lebih smooth. Kita coba menuju gambar. Nah. Dia slide. Menuju layar dua. Dia slide. Menuju gambar. Dia slide. Menuju layar satu. Dia slide. Seperti itu ya. Oke. Oke. Mungkin cukup sekian. Untuk. Prototype. Di kelas Figma dasar. Selamat. Anda sudah menyelesaikan kelas ini. Untuk prototipenya. Untuk kelas Figma lanjutan. Akan ada di kelas. Okuri. Ditunggu saja. Kita akan membuat. Prototype. Yang lebih. Menyenangkan lagi. Dan membuat desain aplikasi. Yang lebih menyenangkan lagi. Dibanding. Pelajaran yang sekarang. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Semangat belajar terus. Salam. Kelas. Okuri. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.